Ya surat Masih ini lagi sih Cepet dah Masang tendanya Oke oke Bismillah Apa itu Hayo Siap Ini lagi Allah Siapa ya Mereka kalo ditantangin makin ngamuk tuh Innalilahi lampu saya temen-temen Sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya Oke temen-temen Saya Wali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah jadi malam ini Saya sedang berada di tengah hutan ya temen-temen ya Seperti yang kalian lihat Kondisinya seperti ini Suaranya bising ya Banyak banget Burung-burung Toke Kedengeran gak ya kira-kira By the way Sampai lokasi itu aku Malam temen-temen Karena tadi kan Diputus sama maghrib ya Jadi Sekalian aja abis maghrib Aku baru Ke lokasi ini Malam ini langsung aja Aku mau bangun tenda di bawah ya Di bawah ini Astagfirullah Apaan tuh Kok ada yang berdiri temen-temen Tadi kayak ada cewek ya Pake baju putih gitu Disitu Ya gak tau bah Pas aku sadar langsung ilang Kemana dia Wujudnya kayak manusia temen-temen Tuh Suara apalagi tuh Wow Masya Allah Oke deh fokus ini dulu Oke Astagfirullahaladzim Suara apa tuh temen-temen Oh kaget sih temen-temen ya Kayak ranting jatoh tapi kenceng banget Nih Bener-bener Baru juga Awalan ya udah mulai banyak suara-suara Dan Memang aku Gak terlalu paham ya Daerah sini ya Mitos apa yang ada disini Saya juga gak paham Eee Tapi mudah-mudahan malam ini Kita bisa nangkep penampakan Ya minimal Kalau misalnya gak dapet Semoga aja ya Ada suara kayak apa kek Ya pokoknya eksistensi Dari makhluk gaib Yang ada disini ya temen-temen ya Oke Tapi kalau kata warga setempat sih Tempat ini memang angker ya temen-temen Mirip sama hutan Kayak gondo wangi gitu Tapi aku gak tau Seberapa angker Angkeran ini atau sana gitu kan Makanya malam ini Hmm Aku paksain untuk ke lokasi ini langsung ya Allahuakbar Temen-temen Ada suara Astagfirullahaladzim Sumpah ini suara Kayak kuntilanak ketawa temen-temen Temen-temen Demi Allah Kalian denger gak temen-temen Dari arah mana ya Dari sini ya Ini paling serem nih temen-temen Kayak gini nih Suara-suara kayak gini nih Tuh Dimana ya Suaranya tadi kenceng banget Ih Aduh Mana saya lagi datang bulan lagi temen-temen ya Ya Allah Ya Allah Bismillah deh temen-temen ya Gemes-gemes gimana gitu Oke Tarungan ya Sini dulu dah Tuh kalian denger ya temen-temen Ini baru awalan loh Nih nih Kuduk saya demi Allah merinding Tuh Berdiri semua ya Allah Ini baru awalan Tapi udah Banyak banget suara-suara Dari mulai ranting lah Terus kayak Ada suara cewek ketawa lah Ya Allah Hih Amit-amit ya Oke Aku mau Pasang tenda dulu Dan kali ini tendanya Yang warnanya Yang warnanya Putih ya Putih Putih Bismillah Sebentar aku pinggirin dulu temen-temen Oke Huh Merinding kayaknya Banyak banget yang ngedeketin ini kayaknya Gerah temen-temen Kalau misalkan Apa sih namanya Udah ada gambaran dari Gambaran lagi Apa sih namanya tuh Ya Saya jadi bepotan temen-temen Gara-gara Keder ya sama suara tadi ya Hawanya tuh panas Panas gitu temen-temen Panas Gerah Seakan-akan kayak padat-padat Padahal ini Di hutan ya Dan pakaian saya pun Gak begitu tebel Jaketnya juga tipis ya Tapi kayak gerahnya setengah mati ya Allah Astagfirullahaladzim Ya udah dah Kita pesan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Permisi Sohibul Wilayah Mau numpang nenda semalem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah suara lagi teman-teman suara orang ketawa ketawanya apa lagi tuh jangan-jangan mencurigakan bener itu akhir-akhir ini teman-teman lagi parnoan apalagi kan lagi datang bulan ya jadi kayak tambah sensinya itu karena makhluk-makhluk kayak gitu tuh demen batam sama bau-bau amis teman-teman ih mazubillah insya Allah hai 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 kayaknya suara sini sini gitu katanya teman-teman dari dari balik sana Allah Allah waqbar ya Allah wah Bismillah 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 oke 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 ntar lagi yuh yuh mantep dah tuh cepet dah masang tendangnya gemeter saya jadinya teman-teman udah ditambah lapar ya ditambah gemeter gitu tenang tenang ya oke ya maaf ya teman-teman jadi suara nafas saya tuh jadi kayak gak beraturan gitu oke 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 Bismillah huh hmm cakep dah tuh keringetan udah Alhamdulillah Alhamdulillah enggak pasang ini nih teman-teman saya rasa gak perlu juga sih kayaknya karena cuacanya bagus ya saya pasang kalo hujan aja masya Allah sekarang temen-temen udah jam berapa nih kalian lihat jam 1 jam 1 ya pantes aja mereka kayak Alhamdulillah yuk Allah keringet saya teman-teman sampai kayak gini Allah wakbar colok tuh dengerin denger gak itu bunyi suara bulu apa namanya burung celepuk ya kalo ada burung celepuk kayak gini tuh tandanya ada yang ngintai teman-teman tuh burung apanya namanya jadi burung celepuk ini tuh identik banget sama makhluk-makhluk gaib ya terutama biasanya yang suka nyerupain burung celepuk itu kuntilanak ya teman-teman dan kalian denger banyak banget suaranya itu menandakan banyak banget mereka kehadiran mereka disini tadi di belakang aku yang sebelah kiri juga itu deket banget dan aku sih ngerasain energinya mereka kayaknya di atas pohon ya tapi tapi ya udah kita fokus sama yang disini dulu kecolok apa ini batu jadi untuk datang ke lokasi ini itu lumayan jauh banget teman-teman dan ih ya Allah siapa ini ya siapa siapa ya kayak ada suara yang ngajak main gitu hei katanya gitu hei hei gitu masih aku bilang siapa ya sini kata dia gitu sini gitu tau bocahnya kayak aku usianya teman-teman kayak saya ya siapa sih tuh gak tau saya teman-teman Allah jadi malam ini aku nenda sendiri gak ada yang nemenin karena ini lokasi baru dan aku gak berani ngajak orang atau gak berani belum berani lah ngajak netizen gitu karena ini aja aku sendirian kesini aja udah kayak ini tempat baru masalahnya teman-teman ya dan pas aku menuju kesini aja udah banyak banget gangguan-gangguan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah apa itu hayo siap inalillahi ada yang ketawa teman-teman ada yang ketawa lagi memang aku jadi makin penasaran deh sama tempat ini ini sebenernya tempat apa kenapa kok kesannya horor banget gitu kayak alhamdulillah eh kebalik ini ya jadi teman-teman asal kalian tau ya kalau kita digangguin sama makhluk disini kayak benturan energi gitu itu membuat kita jadi gak fokus itu makanya kadang sering ngeblank nah ada yang ketawa kasusnya banyak banget ya kayak orang hilang akibat dia tuh ngelamun dengan sendirinya terus gak fokus dan itu menandakan mereka tuh udah kena sihir dari makhluk-makhluk gaib kalau sampai mereka terbawa itu udah kena sihirnya makanya kita jangan ngosongin pikiran ya sekarang aku mau pasang tenda eh tenda lagi pasang meja dulu elesa ha 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 d messah Oke teman-teman jadi aku juga udah sediain tas bih ya buat jaga-jaga nih karena disini emang lumayan jahil juga ya penunggunya Oke Oke teman-teman jadi kemarin selesai dari Pantai Selatan aku langsung bablas kalau nggak ngerti bablas itu langsung lanjut ke daerah Jogja ya dan Oh ini masih daerah sini daerah Jogja tapi untuk nama tempatnya saya lupa mungkin nanti pas saya turun saya bakal tanya lagi ke bapak-bapak yang ada di bawah sana aku sengaja nih ke lokasi ini karena memang lokasi ini sempat viral ya gara-gara ya itulah keangkerannya itu tadi banyak banget burung celebuk ya berarti disini tuh banyak dikuasain sama kebanyakan setannya cewek tadi juga sempat nih selain dia bunyi-bunyian kayak burung gitu ketawa-ketawa wujudin suara berupa suara gitu tapi itu juga nguras energi temen-temen kalau mereka mau wujudin nampakin diri atau memberikan suara-suara suara seperti yang tadi ketawa-ketawa itu itu memang lumayan menguras energi makanya udah nggak kita denger melalui ini lagi kan kuping gitu tapi kalau untuk batin saya dengar tapi untuk audio saya nggak bisa jamin ya temen-temen ya Oke malam ini aku mau buat masakan namanya tuh apa sih ini jamur enoki yang dicampur-campur sama sosis kayak gitu-gitu udah sempat belanja tadi bentar aku ambil dulu Alhamdulillah Alhamdulillah untungnya aku udah bawa lengkap jadi nggak kelaparan ya teman-teman like ok sampai ter ok bah ok Hai nah banyak yang nanyain tuh kan aku pernah ya masak jamur enoki yang nanyain resepnya sudah gampang cuman bawang merah bawang putih cabe dan aku enggak bawa bumbu-bumbu yang lengkap lainnya tapi aku bawa kaya saus saus pedas atau saus tomat juga bisa kecap manis terus jamur enoki itu temen-temen apa ini temen-temen ya kayak ada nyolek-nyolek ini saya temen-temen jadi nyolek-nyolek gitu ya Hai kaget saya tidak apa-apa tuh Hai sumpah kayaknya nyolek-nyolek ya takutnya binatang gitu tapi kok bukan kayak di gitu tuh yang kayak gitu Hai saya nggak ngeri gitu riskan banget temen-temen karena saya juga itu sendiri ya kalau lagi datang bulan tuh banyak banget diincar sama makhluk-makhluk gitu Bismillah ya udah lah cuekin dulu karena kali ini aku mau fokus masak dulu ya bagi resep ke temen-temen semua pertama kita buka dulu bawang merahnya balik mencari Bokai bawang merah Allah bakbar siapa ya Gagrakin naman sila ako selamat menikmati makin kenceng teman-teman suaranya tuh ini emang jam-jamnya mereka sih ayah ah lah ayah 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 oke teman-teman nih aku tunjukin ke kalian ya aku mau bikin jamur enoki tofu tapi gak ada tofu nya jadi ini bumbunya bawang merah, bawang putih, sama cabai ini ada saus, eh saus jamur enoki nya, aku pake 2 2 piece sama ini sosisnya terserah kalian sih, mau pake yang apa dan ada saus, kecap sama saus tiram tinggal kita oseng oke ini tuh penuh dengan pasir ya guys gara-gara aku abis camping di pantai kemarin ini penuh dengan pasir oke minyak aku mana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke apinya kecil dulu masukin minyak oh loh kok ber masukin minyak buat numis secukupnya cempulgin nih ininya bumbunya bumbunya temen air temen-temen gedein eh ini mana cilin eh hmm aromanya aja udah keluar temen-temen aduk dulu Allah waqbar apaan tuh apaan itu ya kita kasih saus tiram oke sekarang kita masukin jemur enoki ya nah kok kayak ada yang dorong sih asli berulang temen-temen ada yang lari tadi cepet banget kepalanya botak gitu temen-temen ya ya Allah siapa itu ayo kalau berani wujud di pohon temen-temen ini banyak kayak 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 ada kepala gitu ya Allah 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 Astagfirullahaladzim lihat gak temen-temen pohonnya bergerak ya Allah ih mereka kalau ditantangin makin ngamuk tuh innalillahi lampu saya temen-temen selamat menikmati Terima kasih telah menonton!